Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui kantor Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan pembayaran zakat fitra tahun 1441 Hijriah. Untuk pembayaran zakat fitra menurut Imam Hanafi, jika dengan beras yaitu 3,8 kg dan boleh dengan nilai tukar uang atau kimah. Dengan harga beras berkualitas, di mana tertinggi Rp56.000, sedang Rp46.000 dan terendah Rp38.000. Berbeda jika ingin membayar berdasarkan mazhab Imam Shafi'i, Imam Hambali dan Imam Maliki, karena hanya diperbolehkan menggunakan beras dan tidak boleh diuangkan, yaitu bahan makanan pokok yang dimakan sehari-hari berupa beras 10 cantik atau 2,75 kg. Pendetapan ini diambil setelah memperhatikan dan mensurvei harga beras di pasaran berdasarkan rapat bersama Pemkap Tanjab Tim, Kantor Kementerian Agama, MUI, NU, Muhammadiyah, Basnas dan KUA dalam lingkup Kabupaten Tanjab Tim. Untuk pembayaran zakat fitra sudah dapat dilakukan sejak 1 Ramadan dan pembayaran dapat melalui unit pengumpulan zakat UPZ setempat. Ya, Rp56.000, sedang Rp46.000, kerendahnya Rp38.000. Nah penyaluran kita sekarang begini, jadi Basnas itu sementara ini kita belum sampai untuk mengatur semua masjid. Memang dalam undang-undang, Basnas itu yang punya WBN untuk mengeskalkan unit pengumpul zakat di semua masjid dan usulah yang menerima zakat. Yang mereka tidak dieskalkan oleh Basnas yang anggap ilegal. Yang mereka sudah kami eskalkan, kami berikan bermanfaat untuk mendistribusikan.